Di hingga bulan Agustus lalu, penyaluran kredit perbankan bahkan hanya tumbuh sebesar 6,83% atau terendah dalam 7 tahun terakhir. Penurunan suku bunga kredit sepanjang tahun ini ternyata belum cukup untuk mendorong penyaluran kredit. Tren perlambatan kredit yang terjadi sejak akhir tahun lalu masih terus berlanjut. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat, penyaluran kredit kembali turun dari 7,74% di bulan Juli menjadi 6,83%. Bahkan kinerja kredit di bulan Agustus ini merupakan yang terendah sejak November 2009 lalu. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad mengaku, penurunan kredit perbankan disebabkan oleh turunnya kredit dalam valuta asing sebesar 11,76%. Sementara dalam mata uang rupiah, kredit sudah mulai tumbuh hingga 10,7%. Terima kasih telah menonton!